Al-Fatihah Terakhir kita telah membahas tentang masalah sunnah hay'ah Yang dimana ini adalah bagian dari kita mengerjakan sholat Ada di dalam yang ada rukun sholat, ada sunnah abad, dan ada juga sunnah hay'ah Pada serial sebelumnya kita telah membahas sunnah hay'ah Itu sampai pada permasalahan bacaan sesudah surat Al-Fatihah Kita membaca surat yang lainnya, itu termasuk sunnah tatkala itu Tidak sampai wajib Kemudian apalagi yang termasuk sunnah hay'ah Kata Al-Khadi Abu Shujjah Artinya termasuk sunnah, perkara yang dianjurkan untuk dilakukan Yaitu setelah itu adalah Takbirat indarrafi walhabzdi Yaitu kita mengucapkan takbir Disini yaitu dengan ucapan Allahu Akbar ketika kita ingin bangkit Dan ketika ingin turun Ketika kita ingin bangkit dan ketika kita ingin turun Misalnya, ketika kita ingin turun Ruku, kita ucapkan Allahu Akbar Kemudian ketika kita ingin turun Sujud, kita ucapkan Allahu Akbar Ketika kita bangkit dari sujud ke duduk antara dua sujud Kita ucapkan Allahu Akbar Ketika kita ingin bangkit dari sujud ke rakat yang berikutnya Kita juga ucapkan Allahu Akbar Ini hukumnya sunnah Kemudian kata beliau lagi Wa qawul sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamd Juga ada ucapan Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamd Yaitu ketika apa? Yaitu ketika bangkit dari ruku Kita mau ke rukun i'tidal Kita ketika bangkit ucapkan Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamd Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamd Ini termasuk sunnah Dan lafaz robbanalakalhamdu disini ada empat lafaz Ada empat lafaz yang disebutkan oleh para ulama Karena dilihat dari beberapa riwayat Bisa kita ucapkan robbanalakalhamdu Bisa kita ucapkan robbanalakalhamdu Bisa kita ucapkan pakai Allahumma di depannya Allahumma robbanalakalhamdu Bisa kita ucapkan Allahumma pakai waw di tengahnya Robbanalakalhamdu Empat bacaan ini bisa kita baca ketika kita itidal Setelah bangkit dari ruku Nah sami Allahulimanhamdu disini Ya menurut pendapat yang kuat Ini dibaca hanya oleh imam dan orang yang sholat sendirian Makmum langsung ketika itu membaca Robbanalakalhamdu Ya tidak membaca sami Allahulimanhamdu Kemudian yang termasuknya lagi adalah Tasbifir ruku' wasujud Yaitu membaca tasbif subhanallah Ketika ruku' dan ketika sujud Ketika ruku' kita mengucapkan subhanahu rabbi al-azim Ya ketika sujud kita ucapkan subhanahu rabbi al-a'lah Ya bacaan ini hukumnya sunnah Kemudian berikutnya lagi Posisi ketika duduk Yaitu saat kita duduk antara dua sujud Atau duduk tahiyat Maka kata Abu Suja yang termasuk sunnah lagi adalah Yaitu meletakkan kedua tangan di paha Yaitu ketika duduk Kemudian saat tahiyat beliau terangkan selanjutnya Tangan kiri itu dibentangkan Dibuka begini tidak digenggam Wayak bidul yumna Dan tangan kiri itu digenggam saat itu Eh maaf tangan kanan itu digenggam saat itu Tangan kiri itu dibuka Tangan kanan itu digenggam saat itu Kemudian Illal musabbiha Kecuali jari Ya telunjuk Kecuali dari jari telunjuk Kita memberi isyarat saat itu Mutersyahidan Yaitu bersaksi syahadat Ya bersaksi syahadat saat itu Yang dimaksudkan disini adalah Kalau dalam masyarakat syafi'i Ya Mengangkat jari saat tahiyat itu Dimulai dari bacaan Asyadu Allah ilaha illallah Namun Allah alam Karena tekstual hadis itu Tidak menghususkan seperti ini Yang lebih tepat adalah Mengangkat jari ini dimulai ketika Membaca tahiyat pertama kali Yaitu mulai dari At-tahiyatulillah Wasolatu wa taibat Dan seterusnya Karena mau menyatakan Mengangkat yang ketika Mengucapkan Asyadu Allah Ya Ini harus butuh dalil Walau alam ini pendapat yang lebih kuat Yang lebih kami pilih Kemudian saat duduk Bagaimana posisi duduknya Tadi itu posisi tangannya Posisi tangan kita taruh seperti ini Duduk antara dua sujud Kalau Ya Untuk Duduk tahiyat Tangan kanan itu digenggam Kecuali jari telunjuk Nah Selanjutnya Cara duduknya itu bagaimana Beliau katakan disini Wal iftirosh Fi jami'il jalasat Melakukan duduk iftirosh Pada setiap duduk Ya semua duduk itu melakukan Duduk yang disebut dengan duduk iftirosh Duduk iftirosh itu artinya Kaki kanan ditegakkan Kaki kiri diduduki Kaki kanan ditegakkan Kaki kiri diduduki Ya Nah ini dilakukan pada setiap duduk Nah kecuali Pada tahiyat Akhir Duduknya adalah duduk tawaruk Duduk tawaruk itu bagaimana Kaki kanan ditegakkan Kaki kiri berada di bawah kaki kanan Dan Bokongnya Pantatnya itu duduk di lantai Jadi Bedakan antara Dua duduk ini Yang pertama duduk iftirosh Yang kedua adalah Duduk tawaruk Duduk iftirosh Kaki kanan ditegakkan Kaki kiri diduduki Kemudian duduk tawaruk Kaki kanan ditegakkan Kaki kiri berada di bawah kaki kanan Dan Bokong atau pantat Nanti duduk di lantai Nah Dalam masyarakat syafi'i Kalau tahiyat akhir Terserah mau dua rokaat Mau tiga rokaat Ya Ada satu kalitas syaud Atau Lebih daripada itu Ada satu kalitas syaud Atau lebih daripada itu Pokoknya Kalau itu tahiyat akhir Duduknya adalah duduk tawaruk Ya Yaitu kaki kiri dikeluarkan Kaki kanan ditegakkan Dan nanti pokoknya duduk di lantai Ya Sedangkan kalau Di pertengahan duduknya Tahiyat awal Maka duduknya adalah Duduk iftirosh Nanti kaki kiri diduduki Kaki kanan ditegakkan Kemudian termasuk sunnah lagi Yang terakhir Yaitu yang kelima belas Wataslimatustaniyah Yaitu mengucapkan salam yang kedua Kemudian sudah kita bahas ketika rukun Yang masuk rukun Itu adalah salam pertama ke kanan Kemudian Kalau yang disini dibahas Yang termasuk sunnah Hai'ah adalah Salam kedua ke kiri Salam kedua ke kiri Ini hukumnya sunnah Tidaklah wajib Seandainya Orang itu sholat hanya Salam ke kanan saja Ya maka sholatnya itu sah Begitu pula Kalau seorang itu sholat Dia salam ke kanan Kemudian Ketika balik ke kiri Itu dia kentut Misalnya Maka sholatnya dianggap sah Ya Karena untuk salam kedua disini Hukumnya itu sunnah Tidak sampai derajat wajib Menurut mazhab syafi'i Jadi intinya disini Sunnah ab'at yang kemarin kita bahas Itu ada dua macam Yaitu ada tahiyat awal Dan kunut Kemudian yang kita bahas kali ini Itu tentang sunnah hai'ah Kita bahas sampai poin kelima belas Jadi mudah-mudian dengan memahami hal ini Nanti kita akan betul sholat kita Kita memperhatikan rukun yang pertama Kemudian kita memperhatikan sunnah-sunnah juga disitu Kita harus perhatikan Sunnah abad ini lebih diperhatikan Kemudian sunnah hai'ah Ini adalah untuk penyempurna sholat kita Mudah-mudahan kita semakin mencontoh Sholat Nabi SAW Karena Nabi SAW itu bersabda Kerjakanlah sholat Sebagaimana kalian untuk melihat aku itu sholat Solatlah sebagaimana kalian untuk melihat aku itu sholat Maka contohilah sholat Nabi SAW Ya mengikutilah ajaran Nabi SAW Maka itu akan mencukupkan kita Dalam kita itu beragama Demikian para pemirsa Mudah-mudahan bermanfaat Wabila taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!